Kau farir manisokin Yang terakhir Motong rambut itu mungkin 3-4 bulan Yang lalu-lalu kali Gue pengen gondrongin cuy Ya gak panjang-panjang lah Paling semata kaki Alasan gue Gak motong-motong rambut adalah Gue pengen gondrongin yang pertama Yang kedua adalah barber gue vakum Si ada hubungan itu Tapi ya mungkin Lu pada tau ya kalo gue Buka barber namanya loyal mind Barbershop Di daerah Kemang Dan sekarang lagi vakum Alasannya adalah Nanti kita ngobrol ya ini seru banget sih Makanya ini sekarang tujuan gue adalah Pengen dateng ke barber Namanya Di bawah pohon Barber and shop Ini barber gokil nih cuy Udah ngirim barber mannya Sampe Korea Buat dikursusin Karena trend-trend rambut Korea kan Lagi in sekarang ya Gue pengen nanya-nanya nih tentang barber Sama dia Dan sepak tercang di dunia Perbarberan duniawi Kita menuju ke barber Namanya Di bawah pohon barber and shop Sakot Udah nyampe di LCC Kemang ya gak? Lucy Curative Compound Ada Lucy Birmer Masih siang Belum saatnya Kita mau Ke atas Ke atas Lantai atas Nama barbernya Di bawah pohon barber and shop Let's go Wow Ini dia Di bawah pohon barber Wah Ada yang punya Rizokin Ada Antoni Master Apa kabar? Baik Ada musapa Sakot banget nih Dia berdua yang punya Ownernya nih Di bawah pohon barber Halo Di bawah pohon tapi gak ada pohon Ada satu tuh Oh iya Sama di luar Sama di luar Jadi ini barber Lu nih berdua nih Di Kemang nih Yes Ini asik juga nih Ini berarti tempat cukernya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Iya Oh Nah ini produk-produk lu nih Produk-produk kita Ah iya jualannya disini Apa nanya cuy Ini kita ada clay No bad hair Oh claynya boleh buka Boleh dong Boleh Boleh buka Langsung check out aja mas Di kasir Belanja Ada clay Iya ada clay Ada face Terus ada powdernya juga Ada kucingnya juga Oh ada kucingnya Ini juga jual juga Kucing Kucing airan bi Ini gua lagi suka pake clay sama powder cuy Nah Soalnya semakin Rambut gua makin panjang Iya Dulu gua suka banget Pomet yang oil Iya lu pomaten banget ya Pomet banget Terus ketika semakin gondrong Soalnya gua pengen gondrong ini Iya Oke Iya semata kaki lah paling Selimpet mas Nah gua lagi seneng pake powder sama clay Iya Dikit-dikit aja biar Ya ada volume-volume gitu lah Mesi-mesi gitu ya Yoi Nah lebih pas lah ya Nah ini tempat apa nih Oh udah buat Cuci Buat sampo-nya Iya Nah masih disini Nah Nah gua hari ini dateng ke Dibawah Pohon Barber Itu pengen ngobrol-ngobrol soal Sebenernya Struggling dan survive di dunia Barber Tuh Tidak semudah yang kalian bayangkan Terima kasih gua gitu kan Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk Boleh yuk Boleh yuk Silahkan Mas Skoufar Inilah dia Anthony dan Mustafa Owner dari Dibawah Pohon Barber Kebetulan memang kita lagi dibawah pohon Hehehe Tapi memang Dibawah Pohon tuh memang culture banget di Indonesia ya Iya Barber kebanyakan dulu dibawah pohon Betul Pake cukuran kodok Iya Gini-gini nih Dan masih beberapa yang masih pake ya Masih sih Cukuran kodok kan di barber-barber tradisional ya Di jati negara masih ada tuh Masih ada sih Yang di trotoar gitu Iya dulu sebutannya adalah DPR Dibawah Pohon Rindang Atau Dibawah Pohon Rimbun Iya Nah emang barber tuh memang culture banget di Indonesia ya Iya Dan disini adalah Anthony sama Mustafa Bikin barber dibawah pohon Itu emang basicnya lu emang Kebetulan memang Gua harus punya barber nih one day atau gimana cuy Dulu tuh jadi awalnya kita sebenernya ngantor dulu Sekantor? Sekantor Di mana gitu? Di salah satu perusahaan F&B lah ya lifestyle gitu Di Jakarta yang lumayan lagi hits banget Pas saat itu Jadi kita berdua tuh Berangkatnya dari background kreatif Designer Kita berdua Nah terus Waktu tahun 2015 Awal Kita memang Punya selentingan ngobrol-ngobrol Oh pengen bikin bisnis Dan waktu itu kan Hmm Kayak lu tau sendiri 2015 kan lagi hits-hitsnya pomade kan? Wah iya sih pot Pomerase Barbershop klasik Wah itu brand-brand pomade lokal mulai berbunculan tuh Tahun-tahun itu tuh Pombrew gitu ya? Iya Langsung prrrr banyak ya kan? Iya Kita masih sepolos itu Pas saat itu Jadi Ya udah kita memutusin Gua duluan yang resign Habis itu gua beraniin Oh ya udah Gua ajak dia juga resign Kalo mau emang seriusin Kalo emang kita mau jalanin bisnis harus serius berdua Jadi jangan sampai ada salah satu yang Masih ngantor atau punya kesibukan lain gitu Berarti tahun pertama kali 2016? 2015 Akhir Pertama kali bikin bar-bar ini? Iya Di mana itu? Di BSD Di BSD? Oh langsung ke tempat yang mahal ya? Oh pas saat itu BSD belum lah Kebetulan gua tinggal di BSD Iya gua kebetulan tinggal di BSD Jadi gua tau Ruko-Ruko yang lumayan udah ditinggalkan tuh Dimana lah Jadi kita dapet Ruko-Ruko lah Oh iya tahun itu tuh masih belum rame ya? Iya still deal lah ya waktu itu Dan kita nemu Ruko yang udah hancur ya? Udah kosong Setelah kerusuhan tuh udah kosong lah ya Dari kerusuhan 98 Jadi udah pada hancur tuh kacanya semua ya Dari 98 sampe 2015 Belum ditempatin Belum Honor Aya bingung lu beneran yang mau nyawani tempat Oh iya Honor Aya bingung tuh Oh terus sempet ini ga apa namanya Ngeruat-ruat biar ga ada hantu gitu ga? Hahaha Tim pemburu hantu sempet ya itu jadiin konsen kalo ga salah Terus kenapa lu berani tiba-tiba? Kan lu ga punya basic barber? Itu dia Terus jadi Kita sempet ngobrol sama temen-temen yang punya barber juga Wah mereka kayak pokoknya mikir Selalu kasih Masukannya Jangan deh jangan bisnis ini Karena nanti Bisa tiba-tiba ditinggalin sama semua barbernya Abis itu barber lu harus tutup gitu Terus gua mikir Oh berarti akar masalahnya adalah Kalo gua ga bisa sama sekali Jadi gua ga punya power untuk mengkontrol bisnis gua gitu Jadi terlalu bergantung lah sama barber-barber atau pekerja-pekerja di dalamnya gitu Jadi gua mikir oh gua pun harus punya basic Nah ini penting banget nih Karena permasalahan coffee shop sama barber shop tuh mirip-mirip ya Betul Ketika barberman atau barista itu Punya Gua punya skill yang gila nih Iya Ah sendiri aja Terlihat lah Bisa jalan sendiri Bisa jalan sendiri ya Dan akhirnya Keluar masuk barberman dan si baristanya tuh Cepet banget Iya Gitu Nah ini nih salah satu yang menjadi masalah utama lah di semua barber shop lah Iya Dan lu ngakalin adalah lu harus ngerti dulu nih Betul Gua harus ngerti dan gua harus ngerti secara menjaga Maksudnya lu belajar lagi? Lu belajar barber? Iya Belajar syukur Akhirnya pas tahun 2016 setelah toko tuh mungkin awal-awal baru mungkin kita punya 2-3 barber gitu ya Jalan 3 bulan Akhirnya gua mutusin untuk ambil sertifikasi di London waktu itu Wow Untuk barbering gitu Wow Nyukur di London sekolahnya Hmm Kenapa ga di Garut Cik? Iya juga ya Di Garut baru-baru Itu baru kepikiran Di London nyukurnya tuh gimana ya? Bedanya apa namanya disini? Sama aja cuma pake bahasa Inggris aja Hahaha Sebenernya sama aja Hahaha Cuman Tapi di London kehabis nyukur diurut juga ga? Hahaha 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 Ternyata kan sampe punggung ya Iya Bener PG tuh sampe full body lah Hahaha Ribet banget Ribet Oh jadi lu sampe di London tuh? Iya Berapa lama kursusnya tuh? Itu 6 bulan gua sertifikasi gitu Oh nah Setelah lu dapet apa yang menjadi lu bekal ini? Apa yang lu makin pede dong? Iya Jadi gua lebih ngerti main core bisnisnya tuh apa gitu ya Terus kayak gimana si barber-barber disitu tuh udah punya mindset yang lebih berkembang dibandingin kita gitu ya Iya Dulu kan kalo kita mikirnya barbershop itu sekedar pas tahun 2015 itu ya maksudnya itu sekedar barbershop dikasih AC pekerjanya ya diambil dari tempat lain Ya udah Ditarap disitu dikasih seragam gitu loh Itu Dasi Iya dikasih dasi jadi kesannya eksekutif barber banget Tapi yang gua liat ketika kesitu adalah cara memajukan industri nya sebenernya bukan dari tempatnya doang tapi dari orang-orangnya sendiri yang bekerja di dalamnya gitu Oh si SDM nya ini SDM nya itu Yang memang mereka sangat bangga gitu loh kalo lu bangga akan suatu kerjaan pasti kan akan tertranslate di kerjaan lu Akan tertranslate di mood lu gitu ya tiap harinya lu kerja customer tuh bisa liat oh barber tuh udah jadi kayak gini ya lah gitu Iya Tapi kalo si barber nya itu pun sendiri belum sadar akan hal itu cuma kayak ditempatin di tempat yang bagus dan disuruh ini itu ini itu Harga tinggi Harga tinggi Mereka pun ga ngerti value nya mereka tuh sebenernya ada dimana itu yang akhirnya gua sama mus mikir oh ini jadi masalah yang kita harus selesaiin dulu Dan akhirnya apa solusinya Solusinya adalah Melalui edukasi Betul Itu satu-satunya jalan melalui edukasi Pengedukasi ke pekerja lu Iya non stop Kita harus mengedukasi nya non stop gitu Oke Jadi dari awal itu ketika kita balik gua langsung tuh gua langsung ngajarin mus Akhirnya dia juga beralih jadi barber juga Lu belajar nyukur juga? Gua belajar basic nya sama dia Abis itu dia juga berangkat akhirnya Abis itu setelah 2 bulan gua jadi apprentice di barber gua sendiri 20 ribu waktu itu sama gua buat belajar Oh iya? Ya Abis itu di bulan November nya 2016 gua ke London lagi Sama kayak dia ya? Beda sekolah Sekolahnya beda Sekolahnya lebih advance gitu Dari sekolah Wajib lah sampai seserius gitu ya Iya Karena kita juga baru sadar ketika kita keluar Wah industri rambut tuh ternyata seserius itu gitu Kita tuh bener-bener baru scratch the surface lah gitu istilahnya Bener-bener baru di atas banget kita ngeliatnya Nah ini mungkin yang ga gua punya nih Kan gua punya barber ya Di Kemang di Kemang Deket sini ya? Wah tetanggaan kita Tetanggaan Dan itu Ini mungkin permasalahan yang sama Persis seperti yang lu alami awal-awal Gua sama partner gua Gua ajak sama partner gua Ya oke Gua ga ngerti barber Pun dia Ya Dia ngajak gua For the sake of Lu jago konsep Dan branding Udah Kalau gitu oke Jadi cuma ga sekadar Konsep dan branding doang ternyata Betul Banyak hal-hal yang gua miss disitu Seperti ya pengembangan si karyawannya Si barber mennya gitu kan Terus gimana cara majuin di barber Biar orang-orang tetep dateng dan motong disitu Itu yang gua ga tau Dan gua ga belajar mendalami Gua tau cuma sekadar branding Konsepnya gimana ya Pokoknya brandingnya gini 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 Wah gue oke lah gitu kan Cuma kalo untuk yang mendalam kayak gini tuh ternyata Gua miss disini Gini Akhirnya Kita sama-sama kayak 2 orang yang ga tau apa-apa Even itu ga ada navigator Betul Kita kayak nyari-nyari sendiri gitu kan Iya Dan masing-masing pekerjanya pun Misalnya kita bilang Barbernya pun Biasanya kalo tanpa ada yang bisa navigasi Mereka bisa jalannya ke arahnya mereka sendiri kan Tapi untuk menanggulangi Orang-orang yang keluar masuknya cepet gimana Merasa lo satu pekerja lo dijago banget gitu kan Ah gua cabut aja bang Gua pengen bikin sendiri gitu Nah itu sebenernya yang jadi goal kita banget ya dulu ya Dulu kita pengen kalo karyawan kita tuh turn overnya lumayan rendah gitu ya Kalaupun orang mau karyawan kita mau keluar dari dibawa pohon Dia harus bikin sendiri Lu ga boleh pindah ke tempat lain gitu Dan itu kita support sekali sebenernya Oh Karena kita berasa kita udah bikin sistemnya yang se fair mungkin di tempat kita Terus kita juga kasih mereka value tambahan Kita kasih mereka edukasi dan lain-lain Ketika mau pindah mau pindah kemana lagi Lebih baik mendingan ayo kita ajarin cara bikinnya Iya Gitu Oh malah lo support ya Iya Karena mantep Prinsip kita tuh rambut dengan makin banyak saingan Kita tetep makin banyak customer juga Kenapa Karena rambut tuh sebenernya ga pernah stop gitu Kalo dia bosan ke satu tempat dia akan pindah ke tempat lain Dia bosan ke satu tempat dia pindah ke tempat lain Dan makin kesini kita makin sadar makin banyak kompetitor Kita bahkan ga pernah nyebutnya kompetitor maksudnya Makin banyak tempat lain gitu yang buka selain kita Itu bisa jadi pacuan pertama buat kita Iya Dan kita jadi ada arahan yang jelas Oh kita mau kemana gitu Kita mau ngikutin siapa lagi abis ini Itu yang paling penting Jadi industriya tuh terus-terusan berkembang Kayak handphone ya Bener Belajar tiap minggu, tiap bulan Ada aja yang baru teknologi Iya Dan semuanya kan saling kejar-kejaran gitu ya Betul, betul, betul Apalagi kalo soal tren menariknya adalah Selain kayak teknologi ya Yang ada baru terus ya Serunya adalah ada pengulangan tren Iya Iya Ada pengulangan tren terus-terusan gitu kan Ini sebenarnya ada di semua dunia industri lah ya Apalagi fashion Apalagi fashion gitu kan Nah tapi kan gini cuy ini dua orang ya Iya Gimana lu cara ga bentrok gitu kan Lu pernah marah-marah ga sih pukul-pukul gitu kan Ayo rumus Jambak-jambakan gitu biasa ya Cukur-cukuran gimana Cukuran-cukuran Cukuran-cukuran Terapi Siapa yang bisa ditaking lebih banyak nih Lu pernah ga sih yang Ya pasti beda pendapat Pernah ada Pasti ada Udah tapi untungnya kita ga pernah sampe yang ribut Bener-bener ribut sampe Oke kita bisa aja deh gitu Gak pernah Karena Kita memang set boundariesnya dari awal Dari kita ketemu awal tuh udah jadi temen kerja Bukannya sahabat gitu Iya itu Itu juga ngebantu ya Oh penting banget tuh Penting banget tuh Kita ketemu sama Gua ketemu sama dia tuh dulu ya temen kerja di kantor gitu Yaudah temen kerja aja gitu Jadi gua taunya adalah Etika kerjanya si Mustafa ini seperti apa gitu Gua ga tau kehidupan personal diri sebelum gua Berpartner sama dia gua juga ga terlalu tau lah Jadi berangkat dari temen kerja Berangkatnya dari temen kerja bukan temen main gitu Satu hal lagi permasalahan terjadi ya mungkin di semua tempat ya Gak cuma barber doang Ini gua alami Gua tuh mengalami namanya honeymoon period Gimana ketika gua bangun Pertama kali gua muncul Ya nyukur banyak Ah iya 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 Sampai kita terlena gitu kan Wah kita selaku itu ya Tapi yang jadi Poin pentingnya adalah Untuk mempertahankan Iya Gua tuh susah banget Iya Akhirnya grafiknya jadi begini Dura Nah disinilah gua mungkin ya alasan gua Memvakumkan barber gua adalah Yang pertama gua ga kayak lu Gua harus tau banget nih belajar dulu Iya Jadi ga semudah itu bikin barber Gua harus punya bekal dulu dari gua sendiri Untuk Oh barber kayak gimana sih Gak cuma suka dengan rambut gaya doang Gak Sebenernya gak cuma itu Gak cukup Ada hal yang lebih penting Gak cukup Yang kedua adalah Masalah Persamaan visi dan misi sama partner Hmm Nah ini yang Sebenernya harus Di Obrolin banget banget Ya Nah itu yang belum sempat gua lakuin Oke Bagaimanapun Temen-temen kalo ngomongin soal kerjaan Harus kayak Oke nih kita begini nih ya Iya Nah Tapi setuju ga lu Kalau misalnya dalam waktu setahun Itu ga jadi patokan Buat lu bikin barber ini laku apa engga Setahun itu Cukup sih menurut gua Cukup? Cukup? Mestinya cukup 6 bulan maksimal kan Jadi laku apa engga Iya Karena kan kalo kita liat Rata-rata cowok itu potong rambut Sebulan sekali Iya Rata-ratanya lah ya Jadi dalam setahun itu Mestinya kalo Lu melakukan sesuatu yang benar gitu ya Mestinya lu Repeat customer nya itu Sebanyak 12 kali minimum gitu ya Iya Itu bisa ditaker lah Sebulan sekali dengan itu kan Sebulan sekali nyukur Iya gitu Jadi dalam setahun tuh Lu bisa liat progress lu Bahkan dari satu ini Mungkin dia Akan promosiin ke temen-temennya Bisa jadi 2 Bisa jadi 4 Bisa jadi 8 Dan seterusnya gitu Jadi setahun sih Mestinya cukup Setahun ini kita bisa tau lah Kita tuh sampe potensinya seperti apa Iya Betul Tapi emang bener sih Untuk bekal menjadi Bikin Barber Emang harus Terjun ke Barbernya dulu ya Iya Itu yang ga gua punya Jadi alasan gua Memvakumkan kalah Kayaknya gua harus belajar dulu deh Iya Nah hari ini gua pengen belajar sama mereka Iya Karena ternyata Persaingan itu Seru banget Seperti kata Mustafa sama si Antoni Tapi menurut gua Persaingan seru Ketika lu pede Sama Apa yang lu punya Betul Lu pede apa yang lu punya Karena lu punya specialty Iya Itu potongan-potongan yang Korea-korea gitu kan Iya Kita lagi fokusnya ke situ Kebetulan ya Gak fokus juga sih Tapi sebenernya Ya kita lebih ngikutin Kemana sih trendnya lagi jalan Jadi kita terus-terusan relevan juga Cuman kalo mau dibilang kita Korean specialist hair stylist juga ga lah Karena kita kan Ya di bawah pohon ya Kita Indonesia banget Tapi lu ngikutin trend kan Iya kita ngikutin trend Sekarang lu kedengarannya kan Lagi Oh kalo mau korea di suatu situ aja gitu Iya Mungkin kalo depan trendnya Zimbabwe Kita Zimbabwe gitu Tiba-tiba Dreadlock timbal Bob Marley gitu kan Iya betul Kita gak tau gitu kan Harus terus berkembang gitu kan Iya Tapi lu gak apa-apa loh Tiba-tiba image lu nih Korea banget gitu Ini gak apa-apa Image kita tuh lebih dari Si customer lah ya Bentuknya Kita gak pernah mengklaim Kita tuh Korean hair style Yang korean specialist Kalis banget gitu Karena memang brandingan kita pun Bukan kesitu juga Jadi Memang kita dari awal itu Brandingan kita Bener-bener Mengacu aja ke dibawah pohon Adalah Tempat yang Memang intinya untuk hair cut Iya Socializing Dan juga Tanpa gimmick Tanpa gimmick itu gimana sih Kayak lu potong rambut dibawah pohon lu Pake gimmicknya apa sih gitu loh Karena lu emang Cuma cari Oh si Misalnya si Mang ini nih Emang cocok gue sama dia Ya gue akan carinya dia Karena gue seneng sama orangnya Gue ngobrolnya asik sama dia Tapi tanpa kayak Terlalu Apa ya Terlalu gentleman gitu Konsepnya Terlalu yang kayak Lu ke Toko tuh lu berasa kayak Wah di dewa-dewakan Dirajakan banget Itu kita juga gak pengen Karena Suasana yang kita mau bangun tuh disini Kekeluargaan Dan santai banget gitu Kayak lu potong rambut dibawah pohon Oh Gitu Jadi sifat kekeluargaan Yang pengen lu Kasih ke Customer gitu ya Betul dan gak pernah Semuanya buat Gue udah 100 bro Ganti kali bro Tapi ini ya Emang Korea tadi tuh lagi in lah ya Lagi in Eh katanya lu kan Ngirim-ngirim Barbermen lu sampai kesana kan Betul Sampai korea kan Goki Gokongkosin gitu Gokongkosin Gokongkosin kita adalah memberdayakan dan menaikkan kualitas SDM-SDM di dalam kita ini gitu oh gil, sekarang mau operasi plastik barberman juga gak? iya tiba-tiba jadi paling coba putih tapi cuma sebatas ini doang tangannya belum tiba-tiba polisi apa ini? sekalian di operasiin gila 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 kenapa lu sampe niat banget, ibar kata ngirim barberman lu ke korea? awalnya kita tuh liat dari industri di negaranya itu ya kayak di korea tuh industri rambutnya tuh bener-bener maju gitu gak cuman cowoknya aja, cewek apa dari chemicalnya segala macem tuh udah jauh di depan kita lah ya iya, jauh jadi kayak lu belajar ke tempat yang emang industrinya maju, pasti gitu nah, gimana? bener lu horse ya? lu ngirim ke sana? banget, banget itu bahkan buat kita aja kayak bahkan buat kita berdua yang udah pernah ke London gitu ya UK liat industrinya segede itu terus begitu kita liat ke korea ternyata di korea jauh lebih maju daripada London wih, industri barber di korea? industri hairdressing dan fashion dan beauty lah ya itu kan satu kesatuan lah ya kita bilang jadi begitu kita liat lu kalo ke London lu masih liat orang yang rambutnya jelek nih gitu tapi ketiga lu ke korea semua orang gak ada gila kita kayak ke korea tuh bener-bener kita mikirnya gila kita perlu operasi plastik sih emang soalnya tuh diantara warga warlock-warlocknya aja tuh gila itu kayak model semuanya jadi itu bisa mencerminkan bahwa industri beautynya udah sematang itu sampe semua orang udah melek soal itu ya gitu jadi kalo itu makanya jadi tujuan utama ya gue mesti rapih gitu bener itu berangkatnya tapi dari siapa? dari pekerja-pekerja di industri nya bisa gak mendokterin customer-customernya untuk terliat rapi terliat ganteng ya fashionnya juga sebagus mungkin gitu itu berangkatnya dari kita gitu korea, berarti korea tuh gokil ya? iya baru-baru shopee berarti sampe yang tua-tuanya tuh rambutnya iya tetep dandy lah ya gitu penampilannya oh yang tua-tuanya tuh yang tua-tuanya tetep peduli sama penampilan itu salah satu service, bukan service lah ya sebuah specialty yang lo kasih ke customer atau calon customer lo lah iya ya ga? ya lah gue bisa nih, barber gue dari gue sekolain di korea iya jadi itu juga lebih, kita fokusnya juga lebih ngasih value untuk si barber kita tuh kalo kerja disini atau berkarya bareng kita itu selalu kita nganggepnya mitra sebenernya ya partner dan gitu kita gak pernah nganggepnya kayak wah lu karyawan gua gua bosnya gitu kita bener-bener setara sebenernya semuanya jadi ketika setara itu kita punya semangat yang sama untuk pokoknya lu masuk sini value apa yang lu bisa kasih ke customer iya itu penting tuh kalo lu gak bisa kasih value apa-apa ya harga lu stuck disitu karir lu stuck disitu ya penghasilan lu juga stuck disitu mana yang penting nih karena kalo misalnya karyawan sama bos ada gap yang gede ya iya iya antara entah itu sungkan atau apa ya tapi kalo mitra kayak gede bareng-bareng ya iya betul nah termasuk gopay yang menjadi mitra kalian iya bener-bener iya bener lu bareng-bareng sama dengan tujuan yang sama iya untuk visi dan misi yang sama iya nah lu sama gopay itu gimana awalnya itu lu kan lu jadi pemenang kan iya mitra juara ya mitra juara gopay kan koks gila jadi juara gimana cuy ceritanya jadi juara cuy awalnya jadi juara tuh mungkin ceritain dulu awalnya kita pake gopay itu dari jaman gopay masih nyari-nyari merchant masih datengin merchant satu-satu sekarang kan orang butuh gopay itu tahun 2016 tuh awal-awal gopay udah ada kita udah kayak udah adopsi cashless lah ya pas saat itu ya berasa perlu lah cashless ini gitu sama gopay terus kayak kemarin kita juara tuh awalnya kita ada banyak customer kita nih yang kerja di gopay gitu kan awalnya tuh gua gak tau ada kompetisi ini nih ini bukan kompetisi juga ya iya terus dia bilang eh gua mau masukin lu ya ke ini soalnya lu menurut gua menginspirasi nih apa segala macem gitu kan terus akhirnya dia bilang akhirnya gua di contact dibilang oh lu masuk nominasi nih kita ada interview lanjutan gitu sampai akhirnya interview online lanjutan via zoom sama ee orang-orang gopay nya langsung gitu kan abis itu selang berapa bulan gitu dikabarin oh ternyata lu pemenangnya dari gopay gitu apa? kenapa mereka melalui itu? kriterianya ya kriterianya ya itu kayaknya mungkin cocoknya itu adalah di pemberdayaan dan pengembangan ya karya-karya anak bangsa itu loh jadi jadi dilirik sama orang luar nih iya betul jadi sampe ee kita pun pengennya adalah karya kita juga diakuin sampe luar juga kan gitu ya jadi kita punya semangat yang sama lah dan ee itu juga yang kita seneng dari ketika berpartner dengan gopay kita rasa kita support produk lokal juga produk anak bangsa gitu dan kita juga ee brandingannya kan disini ya lokal sekali ya gitu ya semangatnya lokal sekali tapi ee tujuannya adalah pengen nyampe kancah internasional sebenernya gitu itulah gunanya gopay ya selain kemudahan pembayaran iya sama cashback yang penting nah itu kayaknya lebih penting sih ya karena banyak pemburu cashback di sini ya betul 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 jadi itu mungkin yang mungkin salah satu poin plus kalian kan iya tapi tanpa cashback pun sebenernya tuh kita udah dapat benefitnya banyak banget karena orang udah makin gak bawa dompet ya kesini iya sebenerno dulu orang dompet tebel-tebel tebel lu kecil lama-lama handphone lu gitu, jadi lu gak perlu takut kan lu buat dompet, jadi lu scan apa-apa udah gua mendingan ketinggalan dompet sih deh asli gua juga, bentar gua akan puter balik sih kalo handphone gua ketinggalan jadi emang sepenting itulah sekarang handphone itu ya nah itu pun juga apa namanya dukungan dari relation manager ya ke barber lu biar sama-sama nih visi misi sama tumbuh kembangnya juga bareng-bareng dan ya itulah biar semuanya suka industri barbernya maju gitu kan karena harus suka dulu kan oh gua suka banget dengan industri ini nih orang-orang harus me-like dulu nih nah itulah gopay, real estate manager ada dukungan disitu lah betul gila tetep bikin bisnis kita tuh jadi relevan juga kan dengan jaman gitu kadang-kadang orang juga shock ih gila ya cashless disini ya udah gak terima cash sama sekali dia juga seneng juga gitu iya makanya itu emang toko-toko disana harus cashless sih iya ya kalo untuk yang cash-cash ada duit-duit segala macem ya gapapa cuma kan jaman semakin ini ya lebih aman juga lebih aman cuy iya jadi tinggalkan lah cara-cara konvensional kalo seperti tuker hasil bumi pala wijah gitu hahaha kayaknya udah gak ada ya gue tahun kapan gitu ya hahaha nah ini ngomongin korean gue pengen banget nih dibikin rambut gue kayak korea-korea gitu ah lu mau potong rambut nih gue tuh nih ya rambut gue tuh udah panjang banget oke gue tuh pengen gondrongin sebenernya pengen gondrongin tapi kayaknya sayang untuk dipotong ya iya di styling-styling aja boleh gak sih? boleh 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 bisa ya korea ya saya mau sipon gue muka bunga korea-korea hahaha tapi yang penting rambutnya aja ya boleh boleh photoshop bisa lah yes di putih bisa lah hahaha let's go let's go let's go let's go tapi gue punya satu toko yang menurut gue nih gue harus gaya rambutnya harus kayak dia sih oke tuh sampe jadiin screen wallpaper gue pengen kayak dia bisa gak? bisa banget ini dibuat kayak gini eh tapi gak boleh cuy jangan deh kenapa? biar bisa bantu negara di korea itu yang boleh rambut gini cuma dia doang wah sisanya gak boleh ini beneran yang beneran kalo ada penduduk yang mirip kayak dia rambutnya itu bakal ditangkep waduh jadi yang boleh rambut ini dia doang daripada gue ditangkep mendingan yang lain aja deh oke oke bikin kayak jungkoknya kali ya iya ya tes real lu deh yang kayak gimana parak jisung juga parak jisung kimin jay atau parak jisung iya aduh aduh kalo mode apa karakter rambut gue gini cocoknya diapain cuy eh lu tau gak? gue tuh ya sampe gue beli perm dari korea loh ah ya bener iya ya gue pake tuh biar ada rambut yang gini nih shit gitu loh iya sih biar ini ketahan iya gua sampe beli permnya pake-pake sendiri dulu mah udah cobain? udah jadi cuman emang karena rambut gue kelemesan beberapa kali keramas ilang apa mungkin gue gak tau cara makainya kali ya? ya bener itu gua sampe beli perm dari korea loh perlu dibawah pohon berarti loh bang oh iya bener lah ha 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 sampe sebelum kerja tepang gue disini ya ha 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 cuman di stylingin ha 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 langsung nih ya aja aja kita keringin dulu ya bentar lu sampe sepanjang ini berapa lama? sampe wah gue kalo panjang rambut cepet gue gue lumayan tau sebulan sekali gue pasti mau motong kan? nah ini gak motong udah 3 bulan loh 7 bulanan dari potongan apa tuh? apa? dari gaiarang butang ya potongan biasa aja sih yang klasik-klasik gitu lu lebih pantas korea sih harus permainin disini bro iya nih gue kaya korea harus korea banget sih lu belajar-belajar ginian berarti dimana nih yang korea korea gini? di korea langsung oh lu yang dikirim lu? iya wah enak banget dari ratusan seleksi karyawan dibawah pohon lu yang dikirim? gua salah satunya kepilih disana ngapain sih? banyak lu berapa lama disana? satu mingguan oooh lu berapa orang disana? sekitar 12 orang sekitar 12 orang oooh dari masing-masing cabang tuh satu cabang tuh dua orang aneh berapa emang berapa cabang sih? dulu tuh masih ada empat belum ada kemang oh sekarang lima iya sekarang lima kemang berhak apa yang gue dapet? skill apa yang lu akhirnya gue tau nih setelah ke korea dulu kan kita mikirnya tuh dari instagram aja ya kayak referensinya IG pas udah nyampe sana wah ternyata beda banget kayaknya ada banyak teknik yang kita bener-bener gak nyangkai apa contohnya? contohnya styling aja deh sama texturizing biasanya kita styling tuh mau coba kayak ala-ala korea tiba-tiba wavenya tuh gak dapet aja ternyata ada teknik gunting yang kita gak tau selama ini gitu banyak sama kemikal-kemikal kan kayak perming downperm root leaf gitu-gitu kita pelajarin juga disana downperm apa itu? ini rambut yang mekar keluar tuh terlihat lebih slim gitu kayak rapet padet gitu itu teknik cukur atau teknik kemikal? kemikal ada tuh ada root leaf ini rambut lu kan lepek nih iya kalo di root leaf bisa bervolume area sini ya kenceng-kenceng terus dia serius lu? seriusan? di lem nampak gimana? di lemin aku gua ada lagi tuh kenapa bisa kayak gitu juga ada cairannya tuh? ada ada cairannya lu punya? punya? punya dong cobain lah aduh gua lagi udah bantai kupuk lagi cuma harus lainin aja deh oke selainin aja kita gua ikut lu aja dah nah dalam sebuah penataan rambut sistem hair drying tuh sangat penting ya sangat penting banget iya iya itu karena panjang harus gua keringin dulu gua dulu gak tau ya waktu pake pomet asal aja gitu kan tapi tinggal gua tau terjata tuh hair drying salah satu peranan pentingnya akhirnya setelah gua tau iya lumayan lah pake pomet gak tau lu banyak-banyak abad jadinya soal produk rambut no bad hair iya 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 itu enak produk lu ya iya iya entah gua beli ya no bad hair yang powder gua beli pengen beli yang powder yang clay gimana? iya sama yang clay juga deh iya sama yang clay juga kalo untuk harian mendingan clay atau powder saran lu? kalo lu mau looknya kayak natural aja kayak yang penting keliatan ada volumenya powder aja udah cukup menurut gua oh tapi kalo yang agak rapian dikit iya agak rapian dikit kayak clay oke agak formal-formal dikit clay iya oh ini clay nya nih ini clay nya nih buat restyling aja sebenernya iya nanti bentuk wave nya lebih nampak lu mau sepanjang apa nanti rambut lu bang? nah itu gatau sebetahnya gua deh sebetahnya gua sebetahnya gua biasanya kalo udah kesini tuh lu bakal pengennya potong rambut iya hehehehe hehehehe kayaknya kayaknya di bawah pohon barber encom gak cuma ngajarin barber mannya nyukur ya tapi dagang hehehehe 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 gua tuh takut buat tak rambut gua udah mundur loh enci aja menurut lu? sedikit lah ada ancilerde hehehehe hehehehe awaduh aduh kita belum ada produk buat kerontokan sih sayangnya wah lu harus kak? hehehehe nanti next nya lu kayak turkey dong nanam rambut ya hehehehe disini biar kayak kevin aprily kayo hehehehe lo fokus banget bang kayaknya iya nih ya udah bisa ngerjain di rumah iya kok kayak gini gitu ya pengen tau gue cara-caranya kayak pegang aja biasanya dia ada wave-nya nanti tutorial bikin wave pada rambut sadis terlihat uban sudah mulai banyak saudara kok ada yang bisa gue praktekin di rumah nih iya simpel banget sih ini trik simpel nih yang penting tuh di sini ya di sini ya di bagian depannya itu fondasinya nih ya fondasinya sebenernya udah sepanjang ini kalaupun lo mau gondrongin lo harus cutting dulu lo buat ringan lagi rambut lo lo rapiin lagi ujung-ujung kiri kanannya ini harus sama panjang rata dulu baru bakal gampang banget buat di styling oh iya iya tapi tetep rambut lo tetep panjang ini kan udah kayak tebal banget jadi volumenya yang dihajar hmm volumenya yang dihajar iya jadi biar gak ngembang-ngembang banget gitu maksud lo maksudnya dibuat volume cuman ringan ini kan rambut lo kalo ditarik ke belakang kayak berat jatoh lagi balik lagi karena lo udah petebalan banget kayak lo perlu di tekstur lagi marahpin ujungnya aja sedikit rambut lo tetep berat yang panjang aja tetep oke oh bisa kayak gitu bisa ada wave nya kan sebelumnya kayak gini gak rambut lo apa sebelumnya sebelum gak gini nih sama aja jatoh aja jatohnya lepek banget ya jatohnya lepek banget eh kalo dry shampoo itu ngaruh gak sih menurut lo kalo lagi lepek gitu nih ngaruh sih ngaruh ya ngaruh sih harusnya mereka tuh terkenal stylingnya area sini buat flat gitu kayak square gitu gepeng oh di atas ya di bagian atas sebesar ada gepengnya dan sininya bervolume oh atasnya digepengin iya lu kalo nanti kalo nyukur lo ngajar bagian sini dong ya hmm gak juga bisa kalo mau natural juga tetep bisa oh oh next boleh deh kita nih iya dong harus gila bayar deh mas iya baterai 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 lagi bayar lah pasti lah bayar lah bayar lah kayak gopay asik bayar lah kayak gopay berat ih gila tuh gue kacain dulu wah gue siap main drakor sih drama ko ramil berat ada wave nya kan ada nah area sini nih yang harus lo potong nih ini udah mumpuk tunggu tunggu eh jimin bukan bukan saya kira jimin maaf ya mirip jimin gimana nih ini ini belum seberapa nih kalo udah cutting disini bakal lebih gila lagi stylingnya wah gue cutting disini iya berarti lo cutting disini gak dipotong kan tetep dipotong disini gue pengen tanya nih ya kalo lo mau tetep panjang bisa aja gak dipotong gue pengen tetep panjang bisa tetep tetep bisa tapi lo mau dibikin tekstur gitu ya iya dibuat lebih ringan nanti pas lo tarik rambut lo gak berat gak jatoh ke bawah lagi apa yang dicukur kalo gitu tekniknya tekstur aja kita main tekstur kita belajar teknik sliding yang kita buat lebih ringan jadi layernya pas ditarik ke belakang ada kalo ini kan kayak berat kita gak potong sama sekali cuma tetep bisa dibuat wave karena gue jago banget bang berhahaha emang gak sia-sia di pemenang mitra juara GOTO 2023 mantep bener inilah kalo artis korea baru dandan ya yah gimana hari-hari rambut kayak gini mesti dong wave-wave gini gila gue kalo jagi gini sih ada gelombang-gelombang ya jadi inilah hasilnya dari barber men lu kursus di korea betul gue juga baru tau tadi ada teknik-teknik yang baru gue tau nih kayak misalnya flat di atas iya terus kayak clay taro dimana yang penting-penting iya iya dan itu dapetnya di korea ya iya 12 orang katanya lu ya betul gokil gila dibawa pohon barber and shop 12 orang dikirim ke korea bukan buat wajib militer cuma satu doang yang balik tadi balik sisanya ke utara sisanya ke utara sisanya ke utara gue pengen nanya ini berapa nih kalo misalnya nyukur sama gaya-gaya begini nih kalo nyukur dulu berapa sih nyukur dulu kita nyukur itu berasih ya masih affordable lah 150 ribu oke tapi kalo sama yang certified barber yang dari korea itu 185 ribu oke dong tambah 30 ribu doang 35 ribu nambahnya udah sama keramas udah sama keramas eh belum tapi udah sama free valet kita kalo disini kalo keramas berapa? full paket full paket keramas kita itu tambah 20 ribu tambah 20 ribu jadi 200 ribu lah ya iya jadi kita bayar dulu lah kita scanning disini pake gopay ya iya scan disini gopay oke nah nih tcs c c� Belguer mantap gila terima kasih buat antoni thank you banget thank you banget buat mustafa terima kasih buat dibawah-pawan barber and shop gila Jimin puas banget hari ini datang ke barber mereka akhir nya Jimin bisa rambutnya ya oke banget lah terima kasih cuya thank you Onigga selalu semoga cabangnya bukas di mana-mana amin それで tiap lima meter ada barbernya jangan Jangan juga. Terima kasih Mustapha ya. Terima kasih Anthony ya. Terima kasih. Dan terima kasih hari ini gua belajar banyak ilmu barber sama lu semua. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Lu banyaknya abis dicukur gini. Kelapaknya gini. Lepernya kena nih Push. Lepernya kena.